Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Ikan koki memang menjadi ikan hias yang paling populer di kalangan pecinta ikan hias Bahkan orang awam sekalipun Ya, harganya yang sangat terjangkau membuat siapapun bisa dengan mudah membelinya Selain harganya yang terjangkau, ikan koki juga cukup mudah merawatnya Ketika akwarium kecil ditambah dengan beberapa ekor ikan koki Yang indah tentu sangat cocok berada di ruang tamu maupun ruangan-ruangan strategis lainnya Namun, ikan koki punya potensi yang lebih besar lagi dalam hal menghiasi akwarium Ya, bentuknya yang bulat, lucu dan mengemaskan ini ternyata punya potensi untuk bisa digabung dengan tankmate lainnya Sehingga, dengan digabung dengan tankmate lainnya Tentu isi akwarium yang ada di ruangan tamu atau ruangan lain tersebut bakal lebih bervariasi Lalu, siapa saja tankmate-tankmate yang bisa digabung dengan ikan koki? Kamu penasaran? Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe Supaya kamu bisa mendukung nakama akuatik untuk memberikan informasi serta edukasi yang bermanfaat Oke, sudah subscribe? Yuk tonton video ini sampai habis ya Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan rainbow fish Rainbow fish masuk ke dalam famili melanotainidae Ikan rainbow fish alias ikan pelangi bakal sangat cocok bila digabung dengan ikan koki Ya, meski bentuk tubuhnya sedikit kecil karena berbentuk oval dengan struktur samping yang agak kepeng Warna tubuhnya yang cukup berwarna-warni sudah jadi alasan yang cukup untuk menggabungkannya Ikan rainbow fish bisa kamu pelihara secara bergerombol Sehingga ketika gerombolan ikan rainbow fish dipadukan dengan gerombolan ikan koki Tampilan akwarium akan menarik sekali untuk ditonton Soal makanan, ikan rainbow fish tidak terlalu muluk-muluk Dan perlu kamu ketahui bahwa red rainbow fish adalah ikan omnivora alias pemakan segala Ikan ini bisa kamu beri makanan seperti cacing, larva serangga, tanaman air, dan lainnya Untuk jenisnya, kamu bisa memilih red rainbow fish, boisman rainbow fish, atau mungkin jenis-jenis rainbow fish lainnya Lalu pada urutan kedua, ada yang namanya ikan manfish Ikan ini masuk ke dalam golongan peteropilum Ikan dengan bentuk seperti layang-layang segitiga ini sangat cocok juga bila digabungkan dengan ikan koki Bentuk segitiganya yang cukup unik dan cukup berbeda dari kebanyakan ikan Sangat dibutuhkan supaya akwarium kamu makin bervariasi Ketika ikan koki punya tubuh oval membulat Lalu dibatukan dengan ikan manfish yang berbentuk segitiga ini Tentu sangat cocok bukan? Ikan manfish termasuk hewan omnivora Yang artinya ia dapat memakan pakan apa saja yang diberikan Baik itu pakan hidup maupun pelet pabrikan Ya, ada beberapa jenis makanan hidup yang disukai Dan sangat baik untuk membantu pertumbuhan ikan manfish diantaranya Seperti cacing darah, tubifex, hingga udang air asin Lalu, untuk dekorasi, ikan manfish lebih bagus bila ditambah dengan dekorasi berupa tanaman air Baik itu yang asli maupun yang plastik Akan tetapi, apabila kamu ingin menambahkan dekorasi lainnya untuk ikan manfish Sebaiknya hindari dekorasi yang tajam ya Selanjutnya, pada urutan ketiga Ada yang namanya ikan balashark Balashark punya nama latin Balantiocellos melanoterus Selain manfish yang sudah disebutkan tadi Ternyata ikan balashark tidak kalah unik Bentuk tubuhnya yang menyerupai ikan hiu membuatnya patut diperhitungkan untuk masuk dalam daftar Jika ikan koki memiliki tubuh berbentuk oval membulat Maka, sangat cocok bila digabungkan dengan ikan balashark yang bentuknya memanjang layaknya ikan hiu Ikan balashark punya tubuh berwarna perak dengan ekor bergaris hitam Meski bisa jadi, kamu menilainya agak monoton Namun, warnanya ini cukup menambah variasi dari warna ikan koki Selain itu, dari segi pakan Ikan balashark cukup fleksibel Ia bisa memakan mulai dari pelet sampai dengan cacing darah Dan sama seperti ikan manfish Memang langkah baiknya jika kamu menambahkan tanaman air ketika ikan balashark ini berada di sebuah akuarium Berikutnya, pada urutan keempat Bertengger ikan peleko Berada dalam sebuah komunitas akuarium Ikan koki tentu butuh sosok yang bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalamnya Dan salah satu ikan yang mampu menjadi sosok membersih sisa-sisa makanan tersebut adalah ikan peleko Ikan peleko ini termasuk salah satu tipe ikan bawah alias bottom cleaner Jika merujuk pada tipe berdasarkan letaknya terhadap permukaan air Maka tidak mengherankan bila ikan peleko sangat handal soal memakan sisa-sisa makanan Ikan peleko ini sebenarnya tidak memperlukan perawatan khusus Mengingat, dengan daya tahannya yang cukup tinggi Kamu cukup berpatokan pada ikan koki Ketika kondisi air dan akuarium itu layak huni untuk ikan koki Maka seharusnya secara otomatis juga layak untuk ikan peleko Ikan peleko sendiri punya banyak sekali jenis Di antaranya, yang bisa kamu pilih adalah common peleko Zebra peleko Crystal nose peleko Royal peleko Dan lainnya Lalu pada urutan kelima Masuklah ikan peleti yang jadi salah satu daftarnya Ikan peleti ini termasuk dalam genus Sivophorus Kalau dilihat sekilas ikan peleti termasuk golongan ikan-ikan kecil Bayangkan saja Ia hanya dapat tumbuh mencapai panjang 7 cm saja Meski begitu, dengan ukuran sekitar 7 cm Sebenarnya masih bisa digabung dengan ikan koki Makanan dari ikan peleti sendiri sebenarnya cukup mudah untuk sediakan loh Kamu bisa memberinya makanan berupa pelet, kutu air, cacing sutra, hingga artemia Untuk kondisi akwariumnya Sebagai bagian kelompok dari ikan-ikan kecil Ikan peleti ini akan nyaman sekali Bila ditaruh di akwarium dengan tanaman air Bahkan tidak menutup kemungkinan Biasanya akan beranak pinak sendiri Jadi intinya ikan peleti ini sangat cocok untuk dimasukkan dalam sebuah komunitas akwarium ikan koki Pada urutan kan 6 pun diisi oleh ikan tetra Ikan tetra ini juga termasuk golongan ikan-ikan kecil Meski tidak bisa disebutkan secara spesifik berapa ukuran panjang maksimalnya Mengingat setiap jenis ikan tetra bisa berbeda-beda Ikan tetra cukup serasi bila digabungkan dengan ikan koki Karakternya yang begitu aktif dan hidup berkelompok Bisa turut meramaikan komunitas akwarium ikan koki Selain itu juga Dari segi warna Ikan tetra punya variasi yang khas dan menarik Ada yang punya warna kombinasi antara biru dan merah Perak kehijauan dan lainnya Soal makanan Kamu bisa memberikan ikan tetra Makanan berupa pelet dan cacing darah Jadi kamu tidak perlu kerepotan mencari pakan yang lain Dengan memberi makanan ikan tetra berupa pelet pun Itu juga memudahkanmu merawat ikan koki Karena memiliki makanan yang sama Jenis-jenis ikan tetra yang bisa kamu pilih Mulai dari neon tetra Lemon tetra Kongo tetra Blackskirt reta Diamon tetra Dan masih banyak lagi jenis ikan tetra lainnya Selanjutnya pada urutan ketujuh Diisi oleh Axolot Axolot mungkin berbeda dari tankmate-tankmate lainnya yang disarankan Mengingat Axolot bukanlah ikan Tetapi salamander Ya Axolot punya nama latin yaitu Amistoma mexicanum Axolot juga punya nama lain loh Yaitu Mexican walking fish Hewan air yang satu ini begitu cocok ketika digabungkan dengan ikan koki Dengan ikan koki yang berada di area tengah akwarium Tentu akan lengkap jika ditambah Axolot yang sering mengguni area bawah akwarium Mungkin kamu akan bertanya Apakah soal makanan bakal susah dan kerepotan? Sebenarnya tidak juga Karena Axolot ini gemar sekali memakan cacing darah Yang mana cacing darah juga salah satu makanan dari ikan koki Selain cacing darah Axolot juga punya menu makanan lainnya Seperti ikan kecil, serangga, hingga udang Dengan tubuhnya yang unik Apalagi ditambah insang-insang yang menghiasi kepalanya Tentu akan menjadi daya tarik tersendiri Berbicara soal ukuran tubuh Axolot mampu tumbuh hingga mencapai panjang 25 cm Jadi perlu dipertimbangkan juga dari segi ukuran akwarium Berikutnya, daftar pada urutan ke-8 Ada yang namanya ikan molly Ikan molly yang biasa kita jumpai punya nama latin Poecilia spenops Ikan molly ini ternyata juga cocok loh Jika digabungkan dengan ikan koki Tentu kamu juga akan sepakat dengan hal ini Karena jika kamu perhatikan lagi Ternyata di pasar-pasar ikan hias Juga banyak yang menggabungkan antara ikan molly dengan ikan koki Ditambah sifat ikan molly yang bisa dan bahkan suka bergrombol Menambah value untuk dimasukkan ke dalam sebuah komunitas akwarium ikan koki Soal makanan, biasanya ikan molly ini cenderung fleksibel Ia bisa memakan pelet, cacing darah, bahkan alfgai sekalipun Dengan begitu, ikan molly bisa mengikuti menu makanan dari ikan koki Yang mana secara tidak langsung memudahkanmu merawatnya dalam hal pakan Terakhir pada urutan ke sembilan Ada yang namanya ikan sinodontis Ikan sinodontis ini cukup populer dan banyak dijual di berbagai pasar ikan hias Tak heran sifatnya yang juga cocok dengan ikan koki Menjadikannya masuk ke dalam daftar ini Ikan sinodontis ini sangat memerlukan yang namanya tempat persembunyian Di beberapa kasus, banyak penghobi yang punya alternatif Untuk menyediakan tempat persembunyian buat ikan sinodontis ini Ada yang menggunakan batu batah, pipa, bahkan batu batuan Dengan menyediakan tempat persembunyian Tentu akan membuat ikan sinodontis menjadi lebih nyaman Dan harapannya lebih panjang umur Berbicara soal makanan Perlu diketahui dulu bahwa ikan sinodontis termasuk salah satu ikan tipe bawah alias bottom cleaner Sehingga membersihkan sisa-sisa makanan sudah menjadi hal yang biasa baginya Kalaupun diberi opsi menu makanan Ikan sinodontis bisa kamu berikan pelet, cacing darah, bahkan hingga udang rebon Nah, jika kamu tertarik menambahkan ikan sinodontis ke dalam aquarium ikan kokimu Ada beberapa jenis yang bisa kamu pilih Di antaranya, sinodontis eruptus alias feederfin squaker Sinodontis multipuctatus alias kukukatfish Dan jenis-jenis ikan sinodontis lainnya Nah, itulah 9 teknik yang bisa kamu gabungkan dengan ikan koki Bagaimana? Apakah ada yang kurang? Atau kamu ingin menambahkan ikan apalagi yang cocok digabung dengan ikan koki? Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini Serta nyalakan juga notifikasinya ya Oke nakama squad, sampai jumpa di video selanjutnya ya Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya ya